Selamat malam, selamat sahabat Sekarang adalah September 29 Tahun 2017 Dan di Indonesia sekarang tanggal 30 Kita mau teruskan di Mahasmur 23 Mahasmur 23 kita tahu ini adalah profesi dan lagu Ini salah satu yang kita sudah pelajari bahwa Mahasmur 23 adalah profesi dan lagu Lagu itu karena lagu adalah pengalaman To be able to sing a song is to recite your experience Kalau menyanyi itu karena kita mengulang kita punya pengalaman Itu secara profetik Menyanyi adalah menceritakan pengalaman kita Dan Mahasmur itu adalah profesi juga Karena kita sudah lihat Kita sudah bisa lihat tanpa pakai tulisan Nyonya White Bahwa Mahasmur itu adalah profesi Dan Nyonya White sudah bilang Waktu Daud menyanyi The Lord is my shepherd I shall not want Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Itu adalah profesi tentang dirinya sendiri Jadi Mahasmur 23 adalah profesi tentang Tuhan Yesus Dan kita bisa tahu ini karena Kita sudah lihat bahwa Mahasmur 22 adalah profesi waktu dia sedang di Taruh di kayu palang di Golgotha Dimana anjing-anjing itu mengerumuni dia Bagaimana dia dipaku tangannya Lalu dia harus melawan kepada The Bull of Bashan Dia harus melawan Giant Dan ini profesi waktu Tuhan Yesus di kayu palang Tapi ini juga adalah pengalaman Daud Waktu dia melawan Goliat Itu Mahasmur 22 Jadi Mahasmur 23 Kita bisa lihat bahwa Daud menyanyi Dia melewati In the valley of the shadow of death Dia melalui lembah maut Dia melewati lembah maut Berarti ini adalah profesi Dimana Tuhan Yesus melewati juga lembah maut Di Waktu dia dikubur Dan dia dibangkitkan Itu Mahasmur 23 Mahasmur 24 Mahasmur 24 adalah Ada yang menyanyi Who is the king of glory? Waktu Raja masuk Ketempat kediamannya dia Dan ini Nyonya White sudah tulis Bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga Bersama-sama dengan Orang yang bangkit Bersama-sama dengan First fruits Dia bawa ke surga Malaikat-malaikat menyanyi Who is the king of glory? Mereka menyanyi lagu Mahasmur 24 Dan juga waktu Daud Dia masuk Dia membawa itu Ke Abah Right? Dia punya ark Ark bahasa Indonesia apa? The ark of the covenant Yang ada Loh batu Dua loh batu The ark ya Dia bawa itu Tabut perjanjian Dia bawa masuk Kedalam Jerusalem Waktu dia masuk Kedalam Jerusalem Dia sebagai Raja Raja dunia Tapi dia bawa Itu tabut perjanjian Dia bawa Raja surga Dalam Di atas tabut Perjanjian itu ya Dia bawa masuk Kedalam Jerusalem Dan mereka yang Melihat dia begitu Waktu dia bawa itu masuk Mereka juga menyanyi Mahasmur 24 Jadi Mahasmur 24 Adalah pengalaman Daud Dan itu profesi Tentang Tuhan Waktu Tuhan Akan pergi ke surga Waktu dia sudah Pergi ke surga Dan dia membawa First fruits Yang sudah bangkit Right? Oke Jadi Mahasmur 22 23 24 Dia sudah bangkit Right? Tuhan Yesus Sudah mati buat kita Buat dosa kita Tuhan Yesus Sudah bangkit Dari kematian Tuhan Yesus Sudah naik Ke surga Sebagai pengantara kita Sebagai High priest kita Ini adalah ilmu Keselamatan This is the Science of salvation Kalau kita mau Selamat Kita harus belajar Dan mengajar Ilmu keselamatan itu Ilmu keselamatan itu Adalah pengalaman Tuhan Yesus Waktu dia di dunia Yang sudah Diprofesai Dari sejak The early Dari sejak Musa Dan David Dan Ezekiel Dan Isaiah Dan Micah Semua prophet Sudah Profesai Tentang kehidupan Tuhan Yesus Dan ini Kita harus Pelajari Karena ini Adalah Ilmu Keselamatan Bukan hanya Kita pelajari Tapi kita harus Ajar Oke Dari situ Kita masuk Masmur 23 Ayat 1 The Lord Is my shepherd I shall not want Kita tidak akan Kekurangan Kita tidak Kekurangan Karena dulu Kita dalam Keadaan Kekurangan Waktu kita Dalam kegelapan Tidak ada Makanan Tidak ada Minuman Tidak ada Pakaian Karena kita Tidak Takut Kepada Tuhan Waktu kita Takut Kepada Tuhan Kita tidak Perlu Apapun No more want Waktu ada Fear God Jadi fear God Adalah Not wanting Tidak perlu Sesuatu Apapun Oke Tidak perlu Sesuatu Apapun Itu adalah Fear God Oke Alright Lalu Summary Summary Masmur 22 23 Dan 24 Alright The Lord Is my shepherd Tuhan Allah Gembalaku Alright I shall not want Saya tidak akan Kerugangan Sata Apapun Karena sebelum Tuhan itu Menjadi Gembalaku Saya dalam Keadaan Keperluan Saya itu Haus Dahagah Dan telanjang Dan Dalam Keadaan Famine Masa Kekurangan Dan Tinggal di Wilderness Right Itu Keadaan Wanting Dalam Kegelapan Alright Karena Saya dulu Tidak Fear God Alright Fear God Di sini Fear God Kalau Kita Fear God We will Not want Anymore Tidak perlu Apalagi Apapun Lagi Alright Oke Jadi ini adalah Gospel Masmur 22 23 Dan 24 Ini Fear God Is First Angel's Message Apa Pegabaran Malaikat Pertama Fear God Give him glory For the hour Of his judgment Is come Fear God Give him glory For the hour Of judgment Is come Jadi Pegabaran Malaikat Itu Babylon Sudah Jatuh Dan Di sini Judgment Bagi mereka Yang menyembah The image Of the beast Right Ini Judgment Fear God Give him glory For the hour Of judgment Right Jadi Para kabaran Malaikat Pertama Kedua Dan Ketiga Ini Adalah This is The Eternal Gospel Right And I Saw Angel Flying In The Ever Lasting Gospel Having The Ever Inilah Ever Lasting Gospel Pekabaran Malaikat Pertama Kedua Dan Tiga Right Semuanya Bisa Dirangkumkan Nanti Kita Lihat Semua Di Dalam Masmur 23 Yang Mulainya Dengan I Shall Not Want Because I Fear God Right Itu Masmur Masmur 23 Ayat Satu Oke All right Lalu Abis itu Ayat Dua Dia Bawa Saya Ke He MAKES MEDAN Dia Memberikan Aku Di Padang Yang Berumput Hijau Green Pastures Rumput Hijau All right Rumput Hijau Artinya Apa Rumput Hijau Adalah Makanan Makanan Adalah The Word Of God Ya Perkataan Tuhan Right Dan Dari Situ Waktu Kita Tahu Bahwa Domba Domba Yang Tadinya Kelaparan Tidak Bisa Langsung Dikasih Makanan Yang Keras Harus Mulai Sedikit Sedikit Right Tender Grass Mulainya Dengan Rumput Yang Tender Itu Yang Masih Lembek Masih Muda Right Has Tender Right Mulainya Dengan Tender Grass Jadi Ada Progression Of Eating The Word Of God Jadi Progression And Increase Of Knowledge Alright Itu ada Increase Of Knowledge Lalu kita Increase Of Knowledge Increase Of Knowledge Itu Adalah Green Pastures Waktu Kita Makan 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 Rumput Hijau Okay It's An Increase Of Knowledge Right Fear God Increase Abis Itu Ada Increase Of Knowledge Right Oke Kalau Masalah Kita Sampai Disini Kita Sampai Disini Hari Rabu Jadi Sekarang Kita Teruskan Ini Masih Bagian Mas 23 Sekarang Ayat 2 Ia Membaringkan Aku Di padang Yang Berumput Hijau Lalu Kita Tahu Green Pastures Adalah Increase Of Knowledge Increase Menaikan Apa Knowledge Pengetahuan Pengetahuan Tentang Tuhan Pengetahuan Tentang Word Of God Itu Meningkat Right Increase Of Knowledge Itu Adalah Green Pastures Right Rumput Yang Hijau Berbaring Di Rumput Yang Hijau Lalu Sekarang Ia Membimbing Aku Ke Air Yang Tenang Alright He Leads Me Okay He Leads Me Leads Dia Menuntun Alright Ke Air Yang Tenang Okay Tenang Itu Still Ada Still Still Bahasanya Kalau Bahasa Ibraninya Itu Artinya Rest Resting Place Comfortable Tempat Yang Comfortable Tempat Rest He Leadeth Me To Rest Right The Still Waters Jadi Kita Tahu Makanan Makanan Rumput Lalu Abis Itu Air Tadi Ini Makanan Ini Minuman Right Ini Adalah Makanan Tapi Makan Air Bukan Hanya Untuk Diminum Air Dipakai Untuk Apa Apakah Kita Pakai Air Itu Digunakan Untuk Apa Menyuci Menyuci Right Itu Tempat Untuk Menyucikan Okay Resting Right I see Yesaya 32 Air 18 Oke Saya Mau Minta Supaya Bisa Yang Ada Bahasa Indonesia Bisa Baca Ini Ayat Ayatnya Yesaya 32 Air 18 Bangsa Bangsaku Akan Diam Di Tempat Yang Damai Di Tempat Tinggal Tentram Di Tempat Peristirahatan Yang Aman Itu Still Waters Ini Definisi Dari Still Waters Tempat Resting Place Karena Bahasa Ibraninya Still Waters Resting Place Oke Oke Tempat Ini Sama Dia punya Dia punya Definisinya Sama Oke Tempat Yang Aman Tempat Kediman Tempat Yang Aman Oke Lalu Yang Tadi Apa Ali Sudah Bilang Ephesus 5 Ayat 26 Yang Bisa Air Itu Untuk Pertempat Untuk Membersihkan Jadi Air Itu Untuk Dan Untuk Membersihkan Ephesus 5 Ayat 26 Oke Kak Agar Dia Dapat Menyucikan Dan Menguduskan Dengan Membersihkan Dalam Permandian Oleh Firman Iya Kita Dibersihkan Dengan Firman Alright The word Oke Kita Apakah Kita Ditebus Dosa Dengan Apa Ini Kalau Di Wash In the Water Itu Apa Itu Simbol Tentang Apa Ini Kita Di Wash In the Water Kita Wash In Water Kalau Kita Dicuci Diampuni Diampuni Washing In The Water Ditebus Ditebus Bagaimana Kalau Baptis Ya Betul Waktu Waktu Dibaptis Washing Is Baptism Alright Dan ingat Waktu Tuhan Yesus Begitu Dia Selesai Dibaptis Apa Yang Terjadi Kepada Dia Setelah Dia Dibaptis Apa Yang Terjadi Kepada Dia Dia Dituntun Oleh Roh Suci Ke Padang Belantara Untuk Apa Dicoba Untuk Dicoba Jadi Penuntunan Itu Dituntun Supaya Dibawa Ketempat Pencobaan Jadi Lideth Ini Ada hubungannya Dengan Still Waters Karena Tuhan Yesus Itu Pertama Dibaptis Habis Itu Dituntun Supaya Dibawa Ketempat Percobaan Alright Oke Deuteronomy Ini Ulangan 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 8 2 Apa Gunanya Kita Ini Dituntun Lideth Artanya Lideth Ini Apa Lid Dituntun Ulangan 8 2 Ulangan 8 Ayat 2 Ingatlah Kepada Seluruh Perjalanan Yang Kau Lakukan Atas Kehendak Tuhan Alamu Di Padanggurun Selama 40 Tahun Ini Dengan Maksud Merendahkan Hatimu Dan Mencoba Engkau Untuk Mengetahui Apa Yang Ada Dalam Hatimu Yakni Apakah Engkau Berang Pada Perintahnya Atau Tidak Jadi Umat Tuhan Umat Israel Dituntun 40 Hari 40 Hari 40 Tahun Supaya Mereka Bisa Dicobai Mereka Bisa Dilihat Eh Apakah Kamu Mau Mengikuti Commandments Seperti Tuhan Yesus Juga Dituntun Oleh Roh Kudus Supaya Masuk Padang Belantara 40 Hari Dituntun Juga Jadi Kita Itu Dituntun Hebatnya Pengalaman Ini Dituntun Setelah Dapat Air Setelah Pengalaman Air Setelah Pengalaman Baptisan Dituntun Waktu Kita Dulu Dituntun Waktu Kita Pertama Ada Increase Of Knowledge Makan Rumput Adalah Increase Of Knowledge Belajar Belajar Present Truth Belajar Belajar Kebenaran Semua Wah Senang Sekali Ini Makan 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 Terus Habis Itu We Are Mengalami Pengalaman Baptism Baptism Itu Kita Sekarang Kasih Tahu Kepada Dunia Bahwa Kita Ini Convected Kedalam Kebenaran Bukannya Itu Lambang Baptisan Salah Satu Lambang Baptisan Bahwa Kita Kasih Tahu Ke Dunia Bahwa Kita Sudah Ini Yang Kita Sekarang Percayai Betul Habis Itu Apa Yang Harus Terjadi Kita Akan Dituntun Kepada Harus Ada Leading Dituntun Ke Pencobaan Harus Ada Tuntun Ke Percobaan Tapi Kita Lihat Sekarang Kita Belajar Tentang Waters Still Waters Matthew 4 Ad 1 Ini Kita Sudah Kasih Tahu Tapi Sekarang Dikasih Tahu Ayat Alkitab Dimana Matthew 4 Ad 1 Ada Yang Bisa Baca Maka Yenis Dibawa Oleh Roh Kepada Gurun Untuk Dicoba Iblis Jesus Was Led Led Ini Makanya Kalau Kita Pakai King James Version Led Led 40 Tahun Di Sini Kita Tahu Juga 40 Hari Disini To Prove Supaya Menguji Disini Supaya Di Tempted Supaya Digoda Ada Penuntunan Penuntunan Artinya Mau dibawa Kepada Coba Jadi Penuntunan Itu Dituntun Supaya Bisa Dicoba 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 Dan Diuji Apakah Pencobaan Dan Pengujian Itu Kita Harus Ketakutan Dan Menyesal Bahwa Kita Dicoba Dan Diuji Sebenarnya Kita Kalau Mengerti Prinsip Ini Bahwa Kita Kalau Sudah Kenyang Sudah Dapat Semua Pekabaran Kita Harus Diuji Apakah Kita Mau Ikut Atau Tidak Apakah Kita Sudah Sedia Untuk Bisa Mengalahkan Pencobaan Dari Setan Karena Itu Pengalaman Tuhan Yesus Setelah Dia Dibaptis Dia Itu Pergi Supaya Diuji Karena Dibawa Dibawa Dituntun Jadi Kalau Kita Mengalami Pencobaan Kita Harus Mengetahui Bahwa Itu Sedang Dicoba Supaya Mau Dimurnikan Pengalaman Kita Harus Dimurnikan Dengan Pengalaman Pengalaman Yang Kita Mungkin Merasa Pahit Karena Dicoba Karena Dapat Trials And Temptations Oke Tapi Kita Harus Mengerti Bahwa Ini Pimpinan Tuhan Kita Itu Dipimpin Masuk Pengalaman Itu Oke Sekarang Kita Taruh Di Garis Jadi Ini Ayat Satu Ini Ayat Dua A Right Oh Oke Belum Belum Sampai Di Sini Esikil 36 Ayat 25 Sekarang Kita Melihat Ini Still Waters Still Waters Untuk Apa Esikil 36 Ayat 25 Oke Kemudian Aku Akan Memercikan Air Yang Jernih Ke Atasmu Dan Kamu Akan Menjadi Tahir Aku Akan Membersihkan Kamu Dari Segala Kenajisan Dan Dari Segala Berhalamu Percikan Itu Kita Tahu Ini Bukan Baptisan Karena Kita Tidak Percaya Bahwa Kita Itu Dibaptis Melalui Percikan Tapi Percikan Ini Adalah Menerima Roh Kudus Adalah Hujan Lambang Hujan Jadi Itu Juga Dilambangkan Oleh Baptisan Itulah Melambangkan Baptisan Dan Oke Kita Lihat Numbers Numbers Itu Bilangan Bilangan 8 A7 Bilangan 8 A7 Bilangan 8 A7 Oke Beginilah Harus Kau Lakukan Kepada Mereka Untuk Mentahirkan Mereka Kercikan Kepada Mereka Air Mahapus Dosa Kemudian Haruslah Mereka Mencukur Seluruh Tubuhnya Dan Mencuci Pakaiannya Dan Dengan Demikian Mentahirkan Dirinya Jadi Dapat Percikan Air Itu Seperti Menerima Hujan Hujan Yang Membersihkan Dengan Perkataan Tuhan Perkataan Dari Tuhan Itu Kita Belajar Dia Punya Perkataan Tuhan Kita Belajar Alkitab Kita Belajar Dia Punya Perkataan Itu Kita Menerima Sama Dengan Kita Menerima Sama Dengan Kita Menerima Dia Punya Dia Punya Breath Roh Suci Roh Suci Itu Seperti Air Yang Jatuh Jadi Baptisan Membersihkan Kita Kita Kasih Bukti Bahwa Kita Sudah Menerima Kita Sudah Menerima Tapi Baptisan Itu Tidak Mengampuni Dosa Pengampunan Dosa Bukan Dengan Baptisan Kita Kalau Kita Convicted Of Sin Kita Minta Ampun Baru Kita Dilepaskan Dari Dosa Itu Dibersihkan Dari Dosa Itu Tapi Baptisan Itu Adalah Lambang Lambang Waktu Mendapatkan Percikan Roh Kudus Jadi Waktu Ini Adalah Anointing Or Consecration Atau Waktu Diterima Kita Menerima Roh Kudus Ada Pertanyaan Sampai Sini Jadi Ini Ayat Satu Ini Ayat Dua Jadi Kita Tahu Ada Disini Ada Rest Rest Itu Still Waters Tapi Waktu Kita Tadinya Duduk Lalu Kita Makan Lalu Sekarang Habis Itu Kita Dituntun Untuk Pergi Ke Tempat Air Berarti Kita Harus Berdiri Kita Harus Arise Dan Pergi Ketempat Ada Minuman Supaya Dapat Sudah Sudah Supaya Dibisa Dibersihkan Dan Juga Bisa Minum Tapi Kita Dilead Kita Dibawa Ke situ Ada yang Memimpin Kita Supaya Bisa Ditest Supaya Bisa Ditest Oke Jadi Ini Ayat Satu Dan Dua Oke Jadi Sekarang Kita Yang Kita Mau Taruh Adalah Masmur 23 Ayat Satu Sampai Enam Ini Enam Enam Text Enam Versus Ini Menjadi Satu Framework Menjadi Satu Kerangka Menjadi Satu Pola Supaya Kita Bisa Tahu Bahwa Pola Ini Adalah The Everlasting Gospel Ini Adalah The Science Of Salvation Ini Adalah Ilmu Keselamatan Dan Ini Adalah Everlasting Gospel Jadi Pakai Pola Dari Masmur 23 Kita Bisa Lihat Semua Garis Garis Yang Lain Garis Garis Yang Lain Jadi Kita Pakai Masmur 23 Biasanya Kita Pakai Weimark Weimark Beberapa Macem Weimark Kita Taruh Disitu Tapi Yang Indahnya Dari Masmur 23 Masmur 23 Sudah Kasih Tahu Weimark Sudah Kasih Tahu Weimark Yang Kita Bisa Pakai Untuk Kita Mempelajari Weimark Yang Lain Oke Jadi Ini Adalah Framework Dari Eternal Gospel Oke Jadi Yang Sekarang Kita Taruh Disini Karena Eternal Gospel Itu First Angel's Message Second Angel's Message Third Angel's Message Jadi Masmur 23 Itu Bisa Masuk Di First Second And Third Angel's Message Oke Kita Teruskan Sekarang Yang Ayat Ketiga Ia Menyegarkan Jiwaku Ia Menuntun Aku Di Jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Ia Menyegarkan Jiwaku Oke He Restores My Soul Alright He Restores My Soul Dia Menyegarkan Dia Sebenarnya Bukan Menyegarkan Ini Menyegarkan Itu He Refreshes My Soul Restores Itu Dia Memulihkan Ya Betul Restore Restore Itu Bahasa Indonesianya Bukan Menyegarkan Memulihkan Sebenarnya Iya Betul Betul He Restores My Soul Jadi Soul Saya Yang Sakit Harus Dipulihkan Di Restore Restore Ini Artinya Apa Restore Kira-kira Restore Ini Apa Bagaimana Caranya Di Restore Bagaimana Caranya Tuhan Itu Kita Punya Shepherd Akan Restore Kita Restore Memulihkan Bukan Menyegarkan Bukan Refreshes Oke Ini Dia Memulihkan Oke Ini Dari Medical Ministry Christ Will Restore Both Body And Soul Jadi Kalau Tuhan Itu Memulihkan Kita Tidak Hanya Physical Tapi Juga Spiritual Spiritual Dia Tidak Pernah Apakah Waktu Dia Menyembuhkan Orang Dia Hanya Menyembuhkan Secara Physical Make Whole Dia Make Whole Dia Selalu Memulihkan Secara Keseluruhan Both Body And Soul Masmur 51 Ayat 10 Ini Lagu Ini Kita Sering Nyanyi Lagu Ini Pernah Kalian Nyanyi Lagu Ini Masmur 51 Ayat 10 Masmur 51 Ayat 10 Sampai 12 Ada yang bisa Baca Ini saya harus Ganti 50 Ayat 10 Sampai 12 Mas Mas 51 11 Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharulilah batinku dengan roh yang teguh Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Jadi dia ini restore kita punya soul oke disini kita tahu Tuhan Yesus itu selalu restore the body and the soul Masmur 51 ya He restoreth to me Dia memulihkan dia mengembalikan kepada kita the joy of thy salvation Jadi dia mengembalikan salvation kepada kita The science of salvation Dia mengembalikan Tadinya si dia kita sudah lupa kita tidak tahu Dia mengembalikan kepada kita Alright Oke Yes Saya 58 ayat 12 Dia restore Apa juga yang dia restore Yesaya 58 ayat 12 Ini ayat yang sering sekali kita baca Apa yang dia restore Apa yang dia puluh Yesaya 58 ayat 12 Engkau akan membangun peruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni Iya Jadi yang di restore Kita ini lihat ini restore Semuanya restore Right Yang di restore Yang dipulihkan Yang dibenarkan Yang dikembalikan Yang dikembalikan adalah Fondasi Ya Jadi fondasi Alright Fondasi dan Path Jalan Yang dikembalikan adalah Jalan Kita sudah tahu Jalan apa Kita dikembalikan Kita di restore Ke jalanan apa Old path The old path Ini penting sekali Jeremiah 6 ayat 16 Ya The old path Jadi kita dipulihkan kepada old path Di restore Waktu kita mau dibangun Kita dibangun dari apa Ini hal ini Dari dasar Dari fondasi Right Waktu mau dipulihkan Kita tidak bisa dipulihkan Fondasi Tidak baik Harus dari fondasi Kita harus dipulihkan Dari akar-akarnya Oke Dari fondasinya Alright Seluruh Badan Dan Dan jiwa Alright Seluruh Body and soul Alright Kita dipulihkan dari fondasi Dan bagaimana Kita dipulihkan kembali Dari fondasi Kita harus kembali Kepada old path Alright Jadi kembali kepada Jalanan yang Tua Jalanan yang Dahulu kalah Alright Itu adalah Mengembalikan Ke fondasinya Alright Mengembalikan Kepada fondasi Oke Restoring the old path Jadi restore Re-restores my soul Oke Coba salah kasih lihat Oh tunggu Saya kasih Saya teruskan dulu Masmur 72 Ayat 19 Alright Masmur 17 Masmur 72 Ayat 19 Dia restore my soul Dan dia sekarang Leadeth me again Sekarang dia Leadeth me Dia membawa Saya lagi Ke jalanan Path of righteousness For his namesake Apa ini Namesake ini apa Untuk namanya Oleh karena Namanya Dia memulihkan Fondasi Lalu dia Membawa saya Kepada Path Right Old path Path of righteousness Is old path Oke Jeremiah 6 Ayat 16 Untuk namanya Namanya ini Artinya apa Masmur 72 Ayat 19 Dan diberkatilah Namanya yang mulia Selama-lamanya Dan seluruh bumi Dipenuhi oleh Kemuliaannya Amin Ya amin Amin So his name Is his Glory Namanya itu adalah Kemuliaannya His name Karena itu Nama adalah Kemuliaannya Kemuliaannya Oke Saya mau lihat Apa saya masuk Kemuliaannya itu adalah Apanya Oke Exodus Keluaran 33 Ayat 18 Dan 19 Nama itu adalah Glory-nya Adalah kemuliaannya Ingat waktu Musa Naik ke Gunung Sinai Gunung Sinai Terus dia minta Tuhan Saya mau melihat Kemuliaan Tuhan Lalu apa yang Tuhan Perbuat Oke Ini yang Tuhan Perbuat Exodus 33 Ayat 18 Sampai 19 Tetapi jawabnya Kasih lihatlah kemuliaanmu Kasih lihatlah kemuliaanmu Apa yang Tuhan Bilang Dia kasih tahu Dia punya Karakter Karakternya apa I will be gracious To whom I will be gracious And I will show mercy Saya adalah Tuhan yang Gracious And merciful Inilah karakter saya Jadi Nama itu adalah Karakter Karakter itu adalah Glory So name Nama adalah glory Glory is Character Right Right Oke Fear God And Jadi fear God disini Terus ini Apa For their namesake Give him Glory Glory Right For his namesake Jadi glory nya disini Jadi kita bisa lihat ya Sekarang sudah Itu First Second angels message First and second Second angels message Karena first angels message First Pekabaran malaikat Pertama Adalah Fear God Give glory For the hour of his judgment Right Ada glory Right Glory itu his name For his namesake Right For his namesake Alright Dia membawa kita Kepada path Of Righteousness Dia restore Dia memulihkan Path Of righteousness The old path Right Untuk kemuliaan Namanya Oke Untuk kemuliaan namanya Alright Oke Jadi ini Dia Dia restore Ini fondasi Jadi saya bikin Grafik ini Karena ini adalah fondasi Right Jadi kalau lihat ini Ini batu-batu fondasi Restore The old path Restore The old path Ini adalah For his namesake Untuk the glory Jadi kita bisa lihat Ini fear God Ini ada glory Di sini Alright Tapi ingat Dia lead us Dia juga Jadi dia lead us Dia lead Dia lead To still waters Dia menuntun Ke still waters Dia juga Lead to Path of righteousness Dia juga Menuntun Ke Path of righteousness Dia menuntun Ke old path Ke glory To the glory Of his name Dia menuntun Kepada Restoration Dia menuntun Kepada Kepada Apa Kepada Temptations And trials Ingat Because what is going to happen next Karena apa yang akan terjadi berikut Righteousness Akan ada trials Jadi ini ada righteousness Righteousness Path of righteousness Restore Path of righteousness Ada juga There's a leading Di sini ada leading Di sini ada leading juga Alright Kita harus tahu Ada leading selalu Karena leading itu selalu Bawa kepada test Alright Selalu ada test Okay Sekarang Masmur 23 Kita lihat ini Masmur He lead us Me into the path Of righteousness Alright Item 4 Yay Though I walk through the valley Of the shadow of death Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman I will fear no evil For thou art with me Thy rod and thy staff They comfort me Aku tidak takut bahaya Sebab engkau bersertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Oke Sekarang kita Kenapa Di Masmur ini Ada ditulis Yay Yay Though I walk through the valley of death Ini Bahasa Indonesia nya Tidak ada diterimahkan Kalau yay Ini sebenarnya Ada satu kata Yay Ini ditaruh Ada Ada gunanya Mereka taruh Apa Penulis Alkitab Tulis Yay Though I walk through the valley Yay Ini yay Ini maksudnya apa ya Yay Kenapa ditulis yay Kita harus Cari di Alkitab Pakai Ini Makanya harus pakai King James Version nya Alright Ini valley of the shadow of death Alright Dia waktu menuntun Dia punya domba-domba Di Valley Dan disitu Shadow of death Dan disitu bisa dia ketemu Beruang dan Singa Dan segala macam Binatang-binatang Yang mau makan Dia punya Dia punya Domba-domba Alright Alright Genesis 17 Jadi kalau kita Pakai King James Version Kita cari yay Alright Cari di Alkitab Dimana ada tulisan yay juga Genesis 17 Ayat 16 Genesis Kejadian 17 Ayat 16 Kejadian 17 Ayat 16 Aku akan Memberkatinya Dan daripadanya Juga aku Akan memberikan Kepadamu Seorang anak Laki-laki Bahkan aku Akan memberkatinya Sehingga ia menjadi Ibu bangsa-bangsa Raja-raja Bangsa-bangsa Akan lahir Daripadanya Jadi sebenarnya itu Bagusnya ini Di Genesis ini Ada tulisan Ada bahkan Oke Yay itu bahkan Jadi Dia menuntun aku Di lembah Apa In the path of righteousness Di jalan yang Jalan yang Jalan yang Jalanan kesucian Atau apa ini Jalan-jalan kebenaran Jalan yang kebenaran Oleh karena Namanya Arakian Atau apa Yay itu apa lagi Bahkan 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 Mestinya ada Bahkannya disini Bahkan Karena bahkan itu Alright I will bless her And give thee a son Saya akan Berberikan dia Anak Also of her Yay I will bless her Jadi I will bless her I will bless her Alright Jadi I will bless her I will bless her And give thee a son Give thee a son And she will be A mother of nations Alright Jadi ini Yay ini Bahkan ini Sebenarnya Memperkuat Statement Yang diberikan Di bagian A ini Okay Statement di A ini I will bless her I will bless her Saya akan memberikan dia Anak Ini masuknya Isaac Dan Sarah akan Menjadi Ibu Dari Bangsa yang besar Alright Okay Jadi ini Sebenarnya Yay Apa Bahkan Memisahkan Satu Satu Fakta Yang diulang Dan diperkuat Right Ya Jadi kalau dia tulis Yay ini Fakta ini Path of righteousness Diperkuat Dengan I walk Through the valley Of the shadow Of death Right Jadi Path of righteousness Apa Jalan yang benar Itu Dikuatkan Oleh Valley of the shadow Of death Dari lembah Maut Oke Tidak bisa Dilepaskan Karena ini Memperkuat Ini Alright Oke Sekarang kita Mau lihat Pertama di Alkitab Dimana ditulis Yay Bahkan Yay Pertama kali First mention Ingat Kita belajar First mention The rule of first mention Genesis 3 ayat 1 Kejadian 3 ayat 1 Yay Ada pun Ular Adalah binatang Yang paling cerdik Diantara segala binatang Di padang Yang telah Dijadikan oleh Tuhan Dan Dia berkata Kepada wanita itu Benarkah Tuhan Berfirman Bahwa engkau Tidak boleh Makan buah-buahan Dari semua pohon Yang terdapat Dalam taman itu Memang Kita sekarang Sudah bisa lihat Bahas King James Version Yay Yay Jadi dibilang ini Yay Has God said Bahkan Tuhan Sudah pernah Berkata Bahwa Kalian Tidak boleh Makan Dari pohon Yang di dalam Taman ini Oke Bahkan Jadi yang dia Sedang Sedang kasih tau Bahwa Tuhan Yesus Punya perkataan Dulu Bilang Eh Kamu boleh Makan dari Semua Kecuali Ini Lalu dibilang Yay Ye shall not Eat of every Tree Jadi dia ulangi Ini sesuatu Yang diulangi Dan diperkuat Jadi kalau gitu Path of Righteousness Ini Diperkuat Oleh Valley of the Shadow of Death Ini makanya ada tulisan Yay Bahkan Bahkan ini selalu Memperkuat Apa yang di Dikasih dulu Lalu diperkuat lagi Di Di kalimat berikutnya Oke Jadi kalau kita lihat disini Path of Righteousness Selalu Diperkuat Oleh Valley Oke Path of Righteousness Itu tadinya Senang dan hidup Tinggi Tiba-tiba Masuk ke Lembah yang Dalam dan Gelap Alright Jadi yang tadinya Tinggi Dan Tabis itu Sesuatu yang Dalam dan Gelap Yang tadinya Senang Habis itu Harus melewati Kesusahan Tapi ingat Kita hanya bisa Diperkuat Kalau kita Dapat Kita masuk Kedalam Lembah Right Kalau kita Hanya hidup Enak-enak Saja Kita Hanya hidup Di path of Righteousness Yang enak-enak Hanya minum-minum Air Dan makan-makan Rumput Apakah kita Bisa jadi Kuat Hanya susu Aja ya Kak Iya Nggak bisa Tidak bisa Jadi kuat Kita harus Di uji Alright Makanya Rasul Paulus bilang Saya Bersenang hati Bahwa waktu Saya di uji Right Waktu dikasih Trial and Tribulation Kita Malah harus Senang Karena itu Yang akan Memperkuat Right The valley Of the shadow Of death Itu akan Memperkuat Pengalaman kita Yang di Path of Righteousness Right Sebelumnya Alright Alright Apa Science of the time September 10 1896 Banyak Sekarang Orang Yang berpikir Bahwa mereka Bisa memulaikan Kehidupan Kekrisnaan mereka Dan mereka Dan mereka akan Selalu mendapatkan Kebebasan Dari segala Sesuatu Want Want Oh I shall not Want Keinginan Dan Kesusahan Kalau kita Jadi orang Kristen Kita tidak akan Kelaparan Eh Pernah dengar Orang khutbah Begitu Pernah Itulah khutbahnya Sekali Kalau Dengar Di luar Itu Sering Sekali Prosperity 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 Is a prosperity Gospel Karena itu Yang orang Senang Mau dengar Alright Banyak Yang berkira Kalau kita Dalam hidup Kristenan Kita tidak Kekurangan Dan tidak Akan susah But everyone Tapi setiap Orang yang Harus memikul Salib Untuk Mengikut Tuhan Yesus Datang Ke Revidim Revidim Itu adalah Apa Tempat Revidim Kita nantikan Belajar Revidim Waktu Bani Israel Masuk ke Revidim Mereka tidak Dapat apa Revidim Ada tempat Tidak Ada Air Right Tidak ada Air Istilahnya Tidak Semua Mereka itu Senang-senang Dilepaskan Dari Sepuluh Balah Dilepaskan Dari Laut Merah Dilepaskan Dari Apa Panas Di hari Dan Dingin Di malam Dijaga Dijaga Terus Oleh Tuhan Kalau Ikut Tuhan Harus Enak Enak Terus Tidak Bisa Kita Harus Dibawa Ke Revidim Kita Life Is not Hidup Itu Tidak Semua Green Pastures Tidak Semua Green Pastures And Cooling Streams Path of Right Tidak Semua Ini Nyonya White Punya Ini Apa Cocok Sekali Dia bilang Cooling Streams Itu Path of Righteousness In the Path of Righteousness Is the Still Waters Still Waters Is Path of Still Waters Adalah Mana Cooling Streams Jadi Air Yang 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 Meneduhkan Right Disappointment Overtake Us Selalu Ada Disappointment Selalu Ada Kekecewaan Privations Ada Ada Kekurangan Yang Rasa Kekurangan Circumstances Ocar Saat Akan Terjadi Hal-hal Yang Membuat Kita Masuk Ke Situasi Yang Susah As We Follow In Waktu Kita Ikut Di Dalam Jalan Yang Sempit Buat Semua Yang Yang Kita Rasa Sudah Sudah Baik Yang Kita Rasa As We Think Yang Kita Rasa Sudah Baik Kita Menemui Pencobaan Karena Itu Pencobaan Datang Kepada Kita Kita Merasa Bahwa Kita Sudah Berjalan Menurut Kita Punya Wisdom Kita Punya Keahlian Ilmu Apa Kita Punya Wisdom Kita Punya Pikiran Kita Kita Punya Tenaga Kita Punya Intellect Kita Punya Kecerdasan Malah Lebih Jauh Dari Tuhan Conscience Stricken Langsung Kita Lihat Wah Conscience Kita Punya Hati Hati Nurani Kayak Ditekan Lalu Kita Harus Berdebat Dalam Hati Sendiri Bilang Kita Harus Bilang Kalau Kita Sebenarnya Berjalankan Bersama Tuhan Kita Sebenarnya Tidak Bisa Suffer Kenapa Waktu Kita Mau Turut Tuhan Malah Tambah Suffering Ini Pengalaman Kita Semua Waktu Kita Dulu Di Nominal Apakah Kita Punya Suffering Lebih Sedikit Daripada Suffering Kita Waktu Kita Masuk Di Present Terus Lebih Sedikit Kita Di Present Terus Kita Punya Suffering Lebih Banyak Lebih Banyak Tapi Apakah Sekarang Kita Harus Bingung Karena Kita Sudah Dituntun Kedalam Revidim Kita Dituntun Ke Valley Of The Shadow Of Death Kita Dituntun Kita Tidak Bisa Hanya Dapat Makan Makan Rumput Hijau Minum Air Di Cooling Stream Path Of Righteousness Tidak Bisa Terus Terus Begitu Kita Harus Dipimpin Untuk Masuk Segala Macem Trial Ini Jadi Kalau Kita Kenapa Kalau Kita Waktu Dulu Hidupnya Jauh Lebih Tentram Daripada Sekarang Kenapa Sekarang Hidupnya Makin Lebih Susah Lebih Banyak Penggodaan Lebih Banyak Cek Cok Atau Problema Kiri Kanan Segala Macem Wah Memang Cocok Sekali Ini Dulu Waktu Belajar Present Truth Increase Of Knowledge Waduh Senangnya Bukan Main Terus Mau Mau Kasih Tahu Seluruh Dunia Inilah Kita Punya Convection Sekarang Harus Masuk Disappointment Tapi Ini Semua Pengalaman Ini Adalah Ilmu Keselamatan Ini Ilmu Keselamatan Oke Ada Pertanyaan Brother Ya Apakah Grief Trials Itu Juga Termasuk Kesusahan Kesusahan Yang Memang Kita Gak Sadari Tapi Sebenarnya Kita Buat Sendiri Brother Pengalaman Itu Atau Tidak Brother Yang Kedua Juga Bahwa Memang Kalau Kita Masuk Present Truth Kita Seperti Lemah Dalam Hal Kita Ditipu Orang Kita Dibodoh Bodohin Orang Jadi Memang Itu Brother Apakah Itu Termasuk Juga Brother Aduh Saya Punya Perasaan Itu Termasuk Semua Saya Punya Perasaan Itu Semua Termasuk Kita Ini Dikasih Memang Sudah Dikasih Kita Itu Dikasih Dalam Apa Kita Punya Situation Dibuat Sampai Akhirnya Kita Masuk Di Difficult Places Situasi Kita Berubah Sampai Kita Akhirnya Masuk Dalam Difficult Places Apakah Itu Karena Kebodohan Kita Kita Rasa Tapi Ini Kita Pake Kita Punya Wisdom Problemnya Kalau Kita Mau Pake Kita Punya Wisdom Lalu Kenapa Kita Bodoh Sekali Begini Padahal Kalau Kita Lihat Oh Sebenarnya Ini Tuntunan Tuhan Supaya Kita Bisa Dimurnikan Supaya Kita Bisa Dikuatkan Karena Ini Menguatkan Kita Lebih Kuat Daripada Menguatkan Kita Daripada Waktu Kita Hanya Makan Makan Dan Minum Pengalaman Ini Yang Menguatkan Kita Pengalaman Disini Hanya Mendingikan Ilmu Tapi Yang Menguatkan Kita Ini Disini Betul Begitu Jadi Memang Kita Masuk Ke Situasi Yang Difficult Apakah Itu Karena Kita Secara Kita Rasional Bahwa Itu Kesalahan Kita Sendiri Tapi Semua Itu Tuhan Sudah Membiarkan Sampai Akhirnya Terjadi Hanya Supaya Kita Bisa Dikuatkan Yang Penting Kita Bisa Lihat Bahwa Ini Memang Pimpinan Tuhan Terima kasih Sudah Teruskan Jadi harus ada Disappointment Jadi kita Kalau rasa ada Disappointment Jangan Pernah takut Jangan Takut Oke All right Yay Though I walk Okay Yay Wah Yay Though I walk Through the shadow Of death Yay Though I walk Through the valley Of shadow Of death I will fear No evil For thou art With me Thy rod Gadamu Dan tongkatmu Oke Thy rod Rod And staff They comfort me Jadi waktu kita Dalam disappointment Waktu kita Melewati Trials And tribulations Waktu penggodaan Dan Pencobaan Dan Kesusahan Difficult places Situasi-situasi Yang tidak enak Kita Akhir Akan takut Kenapa Karena Ada Rod Dan Staff Dan tongkatmu Akan menghibur kita Oke Ini maksudnya apa ya Rod and staff Ada bisa baca Proverbs Amsal Amsal 13 ayat 24 Ini satu Satu ayat Yang sering sekali Kita baca Amsal ya Proverbs Itu Amsal 13 ayat 24 Ada tolong baca Ada yang bisa baca Amsal Amsal 13 ayat 24 Siapa Tidak menggunakan Tongkat Benci kepada Anaknya Tetapi Siapa Mengasihi Anaknya Menghajar Dia pada Waktunya Iya Chaseness Chaseness Itu Mengajar Ini itu Menghajar Atau Mengajar 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 Chaseness Karena Kalau dia Memangai Tongkatnya Untuk Mengajar Anaknya Karena dia Mencintai Anaknya Right Jadi Tongkatnya Itu dipakai Untuk Mengajar All right Chaseness Chaseness All right Menghajar Engkau Bukan Menghajar Itu bukan Ini Chaseness Ini 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 Itu Kalau menghajar Itu Memukul Sampai mati Itu apa Itu Enggak Engkau Bukannya Kalimatnya Kurang tepat Kurang tepat Chaseness Itu Dia Dia cinta Sampai Sampai Dia Mau Ajar Anaknya Dikasih Pelajaran Tapi Pakai Pakai Disiplin Ini Chaseness Itu Disiplin Yang Membuat Memperbaiki Untuk 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 Memperbaiki Chaseness Itu Sebenarnya Bukan Menghajar Kalau Menghajar Itu Waduh Sampai Sudah Abuse Itu Sudah Abuse Itu Terjemahannya Kurang bagus Itu Sebenarnya Tapi Dia cinta Karena Dia cinta Dia Mau Dia Mau Menghajar Anaknya Supaya Tapi Pakai Disiplin Chaseness Itu Pakai Disiplin Oke Mas Apa Amsal Tapi Pengertian Orang-orang Tua Dulu Brother Karena Ada Kata Rotan Rotan Tidak Mungkin Gak Digunakan Itu Mungkin Yang Salahnya Iya Tapi Itu Rod Iya Ada Literal Ada Spiritual Iya Memang Itu Spiritual Juga Itu Harus Spiritual Bukan Hanya Abuse Bukan Secara Abuse Physical Abuse Right Oke Apa Ya Seperti di Revelation 3 Ayat 19 Kan Tuhan As many As I love I review And Jason Iya Jason Menghajar Kita Bukan Tapi Mati Tapi Mendidik Mendidik Itu Sebenarnya Mendidik He Rebuk And Chasen Itu Betul Lebih Ke Disiplin Lebih Disiplin Itu Jadi Rod Tapi Ingat Ada Rod Itu Ada Tongkatnya Dia Memakai Tongkatnya Tongkatnya Itu Dipakai Untuk Meng Mengajar Dia Mengajar Oke Tapi Tapi Karena Kalau Kita Ingat Dulu Waktu Kecil Kita Pernah Dihajar Juga Dengan Tongkat Semua Iya Karena Orang tua Kita Saya Rasa Orang tua Kita Terserah Orang tua Macem-macem Orang tua Ada yang Beda-beda Tapi Orang tua Banyak Yang Zaman Dulu Juga Mereka Itu Cara Diajar Orang tua Mereka Begitu Jadi Begitulah Yang mereka Diajar Oleh orang tua Mereka Mereka Ajar Anak Mereka Dan Banyak Yang Kita Rasa Caranya Physical Abuse Juga Iya Betul Itu Kasian Juga Tapi Itu Sebenarnya Kita Bisa Lihat Dari Cara Dia Menghajarnya Apa Dia Menghajarnya Dengan Cinta Dia Menghajarnya Dengan Cinta Apakah Dulu Kalau Kita Lihat Kita Punya Orang tua Menghajar Kita Mereka Dengan Hajar Dengan Cinta Enak Itu Dengan Kemarahan Tapi Alkitab Dengan Jelas Sekali Dia bilang The Lovers Dengan Cinta Itu Menurut Tuhan Itu Tidak Gampang Maka Itu Turut Tuhan Itu Tidak Gampang Tapi Kita Tahu Tuhan Itu Dia bilang Dia Ajar Dengan Cinta Jadi Jadi Waktu Kita Itu Masuk Kedalam Kegelapan Dan Kesusahan Dan Valley of the Shadow of Death Itu Karena Dia Cinta Kita Makanya Dia Mau Mengoreksi Kita Amsal 23 E13 Jangan Jangan Menolak Didikan Dari Anak Bu Dia Tidak Akan Mati Kalau Engkau Memukul Dengan Rotan Ini Ini Yang Orang Orang Tua Baca Ini Kalau Anak Dipukul Dengan Rotan Apakah Bisa Mati Secara Literal Tidak Oh Secara Literal Oh Iya Oh Iya Bisa Mati Jadi Ini Artinya Apa Ini Spiritual Kita Memukul Dia Secara Spiritual Karena Kalau Ini Alkitab Bilang Kalau Kita Pukul Dia Pakai Rotan Dia Tidak Akan Mati Tapi Itu 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 Ayat Alkitab Tidak Memakai Itu Secara Literal Jadi Ini Spiritual Jadi Kita Harus Koreksi Dia Dengan Cinta Itu Artinya Kita Memakai Rotan Atau Rod Chasten Chasten Itu Dengan Cinta Kita Koreksi Dia Disipline Disipline With Love Inilah Istilahnya Itu Itu Pengalaman Kita Kita Sedang Dikoreksi Oleh Tuhan Kita Sedang Dikoreksi Jadi Waktu Kita Masuk Kedalam Kesusahan Kita Masuk Kedalam Pencobaan Kita Kekurangan Ini Kekurangan Itu Merasa Ditipu Atau Apa Terjadi Yang Situasi Yang Jelek Kita Sedang Dikoreksi Oleh Tuhan Karena Dia Cinta Kita Itu Yang penting Sali Dia Cinta Kita Makanya Dia Mengoreksi Kita Right Hebrews Ibrani 12 Ayat 6 Ibrani 12 Ayat 6 Sebab Siapa Yang Tuhan Kasihi Dia Mendidiknya Dan Setiap Anak Yang Dia Terima Dia Mencambuknya Jadi Ini Pencambukan Secara Literal Atau Spiritual Spiritual Love Spiritual Ini Semua Spiritual Bagaimana Dia Cara Mencambuk Kita Dengan Love Oh Ya Bukan 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 Dengan Cinta Bagaimana Cara Dia Bikin Dengan Cinta Tapi Apa Yang Dia Perbuat Sampai Kita Merasa Kita Sekarang Sedang Dikoreksi Dikambuk Atau Dikambuk Dia Membiarkan Atau Dia Membimbing Kita Masuk Kedalam Pencobaan Itu Jadi Kalau Kita Sedang Dalam Kesusahan Kita Harus Melihat Bahwa Dia Mencintai Kita Dan Dia Sedang Mengoreksi Kita Karena Dia Cinta Kita Jadi Berada Salah 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 Orang Mengertikan Tuhan Mengasihi Kita Dia Pikir Tuhan Seperti Mengelus Kita Padahal Sebenarnya Tuhan Membawa Kedalam Jadi Sekarang Kita Mengerti Ya Betul Hebat Kali Itu Pengertian Jadi Kalau Kita Mau Cari Cantik Country Living Gak Dapat Kita Rasa Stress Dan Ditipu Orang Atau Di Ini Dan Segala Macem Itu Kenapa Masih Ada Sesuatu Yang Kita Kurangi Dan Sekarang Kita Lagi Diajar Pengalaman Apa Saja Kita Bisa Lihat Jadi Jangan Sampai Kita Tawar Hati Atau Sedih Dan Susah Rasul Paulus Bilang I Rejoice Dia Senang Waktu Dia Justru Di Dalam Penjara Dia Nyanyi Dalam Penjara Karena Dia Tahu Waktu Dalam Penjara Dia Nyanyi Nyanyi Karena Dia Tahu Tuhan Cinta Dia Dan Sedang Dikasih Valley Of the Shadow Of Death Ujian Itu Adalah Supaya Menguatkan Dia Sedang Dibentuk Sedang Dibentuk Karakter Pembentukan Di Dalam Valley Kita Dikuatkan Bukan Waktu Kita Makan Makan Dan Minum Yang Enak Enak Waktu Sedang Belajar Belajar Alkitab Itu Enak Itu Pengalaman Waduh Pengalaman Enak Tapi Itu Bukan Itu Yang Menguatkan Kita Trials Jadi Oke Ini Dari Acts Of The Apostles 481 We Need To Learn Kita Harus Belajar Bahwa Chastisement Chastisement Itu Apa Chastisement Waktu kita Di Dichastise Waktu kita Didisiplin Itu Adalah A Part Of His Great Plan Itu Adalah Bagian Dari Dia Punya Rencana That Under The Road Affliction Bahwa Di Bawah Apa Tongkat Atau Cambuk Affliction Affliction Adalah Kesusahan Di Bawah Tongkat Kesusahan Atau Cambuk Kesus Cambuk Kesusahan Orang Kristen Sometimes Do More Mereka Akan Merbuat Kadang-kadang Mereka Akan Merbuat More Mereka Akan Lebih Banyak Faedahnya Kepada Tuhan Yesus Daripada Waktu Mereka Sedang Membuat Active Service Dari Mereka Belang Kita Harus Mengabdi Pengabdian Pengabdian Alright Tapi Sebenarnya Waktu Mereka Itu Sedang Dicambuk Tuhan Mereka Itu Lebih Banyak Berguna Kepada Tuhan Ini Makanya Waktu Rasul Paulus Ditangkap Dikasih Masuk Di penjara Dibawa Kepada Nero Lebih Banyak Orang Bertobat Pada Waktu Dia Di Dalam Penjara Daripada Dia Waktu Berhodbah Dimana Dia Kesempatan Untuk Bertemu Sama Emperor Nero Hanya Waktu Dia Masuk Ditangkap Dan Dimasuk Penjara Dia Lebih Berguna Kepada Tuhan Di Dalam Kesusahannya Daripada Waktu Dia Di Dalam Waktu Dia Rasa Dia Sedang Memberikan Pengabdian Oke Alright The Lonely Hills Ini Dari EP Ini Apa Saya Lupa EP Ini Apa Oke Alright The Lonely Hills Di Gunung Dan Di Lembah Lemah Dimana Daud Menggembalakan Dombanya Alah Tempat 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 Binatang Buas Binatang Buas Tidak Jarang Dia Akan Ketemu Dengan Singa Dan Beruang Yang Lapar Dan Menyerang Dia Punya Domba Domba Daud Hanya Dibawa Hanya Membawa Satu Seling Apa Ketepel Dia Hanya Bawa Ketepel Dan A Shepherd Staff Dan Satu Apa Tongkat Tongkat Apa Tongkat Gembala Yet He Gave Proof Tapi Disini Dia Kasih Buktinya Dia Punya Courage Dia Punya Apa Dia Punya Keberanian Untuk Membela Dia Punya Apa Domba Domba Afterwards Setelah Itu Dia Describe Dia Menceritakan Pengalamannya Waktu Waktu Saya Ketemu Singa Dan Beruang Saya Ambil Saya Merampas Kembali Saya Punya Domba Saya Mengejar Itu Binatang Lalu Saya Bunuh Dia Saya Pukul Dia Saya Bunuh Dia Saya Mengeluarkan Domba Saya Dari Mulutnya And When He Rose Waktu Dia Mau Menyerang Saya Saya Tangkap Dia Dari Dia Punya Rahang Saya Pukul Dia Saya Lalu Saya Bunuh Dia Dia Punya Pengalaman Membuat Dia Courage Keberanian Keteguhan Dan Imannya Memperkuat Imannya Waktu Dia Dalam Lembah The Valley Of The Shadow Of Death Disini Dia Ketemu Beruang Dan Singa The Valley Of The Shadow Death Disitulah Dia Punya Kekuatan Dan Iman Dan Courage Diasah Dilatih Bukan Waktu Minum Minum Tenang Tenang Makan Rumput Bukan Disitu Right Disitu Hanya Dia Pake Dia Punya Staff Dia Lawan Itu Dia Lawan Apa Dia Lawan Itu Beruang Beruang Dan Singa Oke Ini Sekarang Pengalaman Dari Pengalaman Dari Abraham Abraham Dia Graf Dia Meng Menggait Dia Pegang Kuat The Staff Tongkat Iman Jadi Tongkat Itu Adalah Iman Tongkat Itu Adalah Iman Dan Dalam Agony Dalam Kesusahan Dia Mengambil Tangan Anaknya Yang Masih Masih Mudah Dan Dia Mau Mengikuti Apa Yang Tuhan Perintah Kepada Dia Abraham Tidak Berhenti Untuk Menanya Kenapa Bahwa Perjanjian Tuhan Itu Bisa Di Bisa Diwujudkan Di Dalam Isaac Ya Kalau Isaac Sudah Mati Ya Waktu Isaac Mati Dia Tidak Berhenti Untuk Berunding Untuk Reason Dia berunding Dengan Dia punya Hati Tapi Dia Langsung Mengikuti Divine Commandment Perintah Perintah Tuhan To The Very Letter Seluruh Perintah Tuhan Dia ikut Persis Sebelum Itu Pisau Sudah Mau Dijatuhkan Sudah Mau Ditikam Kepada Anaknya Datanglah Perkataan Tuhan Jangan Kamu Taruh Tangan Tangan Mu Di atas Anak Itu Karena Saya Sekarang Sudah Tahu Bahwa Kamu Itu Pertakut Akan Tuhan Karena Seeing That Thou Has Not Withheld Thy Son Karena Kamu Sudah Tidak Tidak Menahan Anakmu Anakmu Yang Tunggal Itu Dari Saya Jadi Disini Adalah The Valley Of The Shadow Death Ini Ibrahim Punya Valley Of The Shadow Death Ini Dia Punya Perguluan Dia Punya Test Yang Paling Hebat Yang Manusia Sekarang Tidak Pernah Akan Di Test Seperti Ini Test Ibrahim Punya Test Valley Of The Shadow Death Tapi Dia Punya Tongkat Yang Dipakai Tuhan Adalah Imannya Dari Ibrahim Abraham Punya Iman Yang Dipakai Untuk Membimbing Jadi Itu Tongkat Adalah Untuk Membimbing Itulah Untuk Membimbing Kita Punya Faith Kita Punya Iman Supaya Kita Bisa Menurut Dengan Iman Kita Bisa Menurut We Obey By Faith Kita Punya Iman Supaya Kita Grab The Faith The Grace Kekuatan Supaya Kita Bisa Menurut Dia Bisa Menurut Tuhan Punya Apa Commandment Untuk Bunuh Anaknya Bagaimana Dia Bisa Ikut Itu Kita Sebagai Bapak Bapak Atau Ibu Atau Orang Tua Disuruh Bunuh Anak Sendiri Kita Hanya Bisa Mengikuti Perintah Itu Kalau Kita Punya Kita Bisa Grasp On The Face Untuk Mengikuti Jadi Rod Itu Tongkat Itu Dipakai Untuk Melawan Musuh Dan Untuk Menguatkan Kita Untuk Menguatkan Kita Menguatkan Iman Kita Oke Dua Samuel Ada yang Bisa Baca Dua Samuel 3 Ayat 28 Dan 29 Doa Samuel 3 Ayat 29 Ayat 28 Ketika hal itu Didengar Daud Kemudian Berkatalah Ia Aku dan Kerajaanku Tidak bersalah Di hadapan Tuhan Sampai selama-lamanya Terhadap Darah Abner Biner Itu Biarlah Itu Ditanggung oleh Yoab Sendiri Dan Seluruh Kaum Keluarganya Biarlah Dalam Keturunan Yoab Tidak Putus-putusnya Ada orang Yang Mengeluarkan Lelehan Yang Sakit Kusta Yang Bertongkat Yang Tewas Oleh Pedang Atau Yang Kekurangan Makanan Ya Yang Orang Yang Bertongkat Orang Yang Bersandar Kepada Tongkat Istilahnya Orang Yang Lemah Jadi Kalau Ada Ada Domba Yang Hilang Bagaimana Caranya Itu Itu Mengembala Menarik Domba Yang Hilang Domba Yang Lemah Dia Pakai Tongkatnya Karena Tongkatnya Itu Ada Bengkok Staff It Has A Kruk Ujungnya Bengkok Begini Jadi Dia Bisa Dia Tarik Dia Punya Domba Dan Ingat Nyonya White Bilang Dia Punya Satu Dia Punya Senjata Cuman Satu Dia Punya Rod Jadi His Rod And His Staff Rod Itu Rod And Staff Istilahnya Tongkatnya Itu Dua Macam Gunanya Salah Satu Untuk Mengalahkan Musuh Yang Salah Satu Untuk Menarik Memperkuat Membimbing Mengajar Dia punya Domba Domba Supaya Domba Dombanya Bisa Grab Istilahnya Domba Itu Tidak Bisa Grab Tapi Dia Bisa Grab Domba Domanya Dan Dia Bisa Tarik Lagi Dombanya Kepadanya Oke Jadi Kita Tahu Rod Itu Bisa Dua Dua Apa Bisa Dipakai Dua Gunanya Multi Purpose Purpose Beberapa Macam Salah Satu Adalah Untuk Mengalahkan Musuh Tapi Yang Salah Satu Untuk Mengajar Dia punya Atau Menarik Atau Membimbing Dia punya Domba Domba Itu Seperti The Glory Of God Glory Of God Kalau Glory Of God Datang Kemuliaan Turun Tuhan Turun Apakah Musuh Akan Lenyap Semua Dibakar Abis Karena Mereka Itu Bertahan Terus Dengan Mereka Dosa Dan Mereka Akan Musnah Jadi The Glory Of God Itu Memusnahkan Semua Orang Yang Berdosa Tapi Apa Terjadi Sama Orang Yang Tidak Berdosa The Glory Of God Purifies The Saints Jadi Pengalaman Pengalaman Ini Memperkuat Kita Karena Kita Tahu Kita Dalam Valley Of The Shadow Of Death Dalam Lembah Kita Akan Dikuatkan Karena Tuhan Justru Tuhan Yang Mau Chaseness Mau Mengajar Kita Mau Disiplin Kita Karena Dia Tahu Kita Perlu Dan Dia Cinta Kita Kita Sampai Disini Dulu Ini Semua Dari Masmur 23 Kita Baru Sampai Ayat Berapa Ayat 4 Nanti Kali Berikut Kita Sambung Ayat 5 Dan 6 Ada Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Anybody Any Questions Saya Terus Terang Waktu Saya Pertama Belajar Tentang Masmur 23 Ini Belum Pernah Mendapatkan Apa Belum Pernah Dapat Aplikasinya Yang Sedalam Ini Selain Kalau kita Taruh Di atas Garis Kalau Kita Mengerti Bahwa Ini Adalah Propesi Dan Kita Taruh Di atas Garis Dengan Cara Dengan Cara Belajar Alkitab Proof Text Ayat Ayat Kita Pakai Proof Text Cara Line Upon Line Dia Punya Pelajaran Sangat Indah Tidak Pernah Kita Belajar Masmur 23 Seperti Ini Selama Kita Masih Selama Kita Dulu Belajar Masmur 23 Dan Berapa Kali Kita Belajar Dari Pendeta Pendeta Guru Guru Dari Dulu Tapi Tidak Pernah Sedalam Yang Sekarang Kita Bisa Pelajari Karena Berkat Tuhan Sudah Kasih Kita Metode Belajar Dari Old Path The Old Path The Increase Of Knowledge And Restores The Old Path Jadi Kita Punya Cara Belajar Juga Harus Dengan Cara Old Path Pioner Pioner Kita Dan Kalau Kita Belajar Dengan Cara Cara Belajar Pioner Kita Hasilnya Dan Apa yang Kita Bisa Pelajari Ini Waduh Jauh Lebih Berfaedah Dan Lebih Kita Bisa Lihat Untuk 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 Lebih Dalam Lagi Firman Tuhan Kita Bisa Gali Ok